Intro Kuputeri adalah ibu Boboiboy What? Apakah bener? Hmm, mari kita jelaskan Hai sahabat, akhir-akhir ini Nat dapat beberapa postingan Dengan topik yang lama, namun cukup merasakan jika dibiarkan Lah, topik apa itu ngebi? Jadi, akhir-akhir ini ada beberapa fans yang malah beranggapan Jika Kuputeri adalah ibu dari Boboiboy Mungkin mereka melihat dari kedekatan antara mereka berdua dalam serisnya Dan Kuputeri juga memiliki penampilan yang lumayan mirip dengan ibu Boboiboy Apa iya? Jadi, apakah Kuputeri itu memang ibu dari Boboiboy? Hmm, daripada kita bahas di intro, mending langsung saja kita mulai Boboiboy juga laksigentar episode 2, kuasa yang mengetarkan Kuputeri, ibu Boboiboy atau bukan? Let's check this out! Yeay! Jadi, awal mulai teori ini bisa muncul adalah Pada saat Monsta Studio membagikan klip memori Idol Fitri Dalam klip tersebut, sempat terlihat Boboiboy gemoy bersama bapak sablengnya Yaitu si Amaton Nah, selain si Amaton, kita juga diperlihatkan Sosok ibu dari Boboiboy yang gak kalah sablengnya kayak bapaknya Hei ya, kenapa nak bilang mereka berdua sableng? Ya, orang waras mana yang ninggalin anak mereka sendiri Dan dititipin anaknya ke kakenya Dan gak pulang-pulang selama bertahun-tahun tanpa kabar Beuh, sumpah, kesel banget nak sama mereka berdua Ya, kayaknya untuk masalah ini, mending kita bahas di konten tapi saja ya Jadi, hayulang turu ikan Back to Topic Dan, dalam klip tersebut, ibu Boboiboy tidak ditampilkan identitasnya itu siapa Itu karena, hanya ada beberapa adegan yang memperlihatkan secara sejelas Namun, sebenarnya, beberapa adegan tersebut gak cukup untuk menjadi bukti Kalau kuputri itu menjadi ibu Boboiboy Apalagi bukti terkuatnya yang berupa foto keluarga Boboiboy yang terlalu terang kelihatannya Sehingga, teori itu cuma asumsi saja jika kuputri adalah ibu dari Boboiboy Tapi sebenarnya, ada campur tangan dari konten Bang Nat juga yang sebelumnya Itu karena, waktu itu Nat pernah bilang jika kemungkinan ibu Boboiboy adalah manusia alien Sehingga, di sini para fans yang melihat sosok ibu Boboiboy beranggapan Jika kuputri memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ibu Boboiboy Dan, beberapa kali sering merevisi lagi soal teori Boboiboy yang memang diduga sebagai seorang alien Namun, untuk identitas ibu Boboiboy, Nat punya kandidat yang 90% Nat tuh yakin jika itu memang ibu Boboiboy di masa depan Back to topic, kenapa Nat bisa yakin 100% jika kuputri itu bukan ibu dari Boboiboy Ya, hal ini bukan tanpa alasan lah Sederhananya gini Ya masa iya, kuputri itu kepikiran buat bangun dulu Terus nyari pasangan buat bangun keluarga Dan, terus kemudian kuputri tinggal buat turun lagi Ya kagak lah kocak, konyol banget Jangankan kuputri kepikiran untuk membangun keluarga Melihat rakatnya terpindah saja, kuputri udah tidak tega Sehingga seandainya jika Amaton pernah mampir ke planet indara pun Ya sebagai pelindung galaksi Apakah Amaton akan diam saja melihat penindasan yang terjadi di planet indara? Ah, gue lupa ya Anaknya aja ditinggal begitu aja Apalagi orang dari planet asing Cukas! Diam! Sehingga, kayaknya konyol banget deh Jika ada orang yang mikir jika kuputri adalah ibu dari Boboiboy Dan itu karena faktanya Saat kuputri datang ke bumi Itu adalah pertama kali kuputri bertemu dengan Boboiboy Bahkan kuputri saja salah menyebutkan nama Boboiboy jadi Bobiboy Nah, sekarang orang tua mana yang bisa lupa sama nama anaknya sendiri? Dan masa anaknya bisa lupa sama wajah orang tuanya sendiri? Sementara kalian tahu sendirikan betapa lembutnya kuputri terhadap semua orang kecuali musuhnya Jika seandainya benar kuputri adalah ibu Boboiboy Ya masa iya? Alian sebaik dan selembut itu akan lupa dengan nama anaknya Kepada orang asing saja, kuputri sangat lembut dan baik Apalagi kepada keluarganya sendiri Sebenarnya, dulu Nat terpikirkan jika ibu Boboiboy adalah seorang alien Itu dikarenakan aksesoris yang dipakai ibu Boboiboy terlihat kucuristik Dalam Boboiboy Memori Idol Fitri Namun, melihat perkembangan cerita dari animasi Boboiboy dan Mechamato Nat malah semakin yakin jika ibu Boboiboy yang sesungguhnya adalah marah Kawan baik amato Hal ini bukan tanpa alasan Dari seris amatonya, kita sudah diperlihatkan jika marah menjadi masmana baru Namun, tidak berbagi shoot dengan 4 masmana yang lain Dengan shoot khusus yang digunakan untuk marah sendiri First look juga sudah diperlihatkan di poster Mechamato musim 3 Yang memperlihatkan mas marah yang menggunakan panah sebagai senjata utamanya Dan menurut kalian, apa sih yang identik dengan seorang emas mana? Yap, bener banget! Teknologi canggih dan shoot berwarna biru Dan kalian tahu baju ibu Boboiboy yang digunakan saat raya berwarna apa? Yap, bener banget! Berwarna biru! Lah bang, marah kan identiknya dengan warna pink, bukan warna biru? Hade, kalian disini lihat aja amatot Jadi, warna baju apa yang digunakan amatot saat raya? Warna merah kan? Yang padahal amato itu identik dengan warna kuning Sehingga bisa disimpulkan saat berfoto keluarga Amato dan marah menggunakan baju dengan warna hero-nya Bukan dengan warna basic mereka Selain itu, jika kalian melihat Boboiboy teman miraya Kalian bisa melihat saat pertemuan kembali antara pian dan amato Pian itu menanyakan kabar dari marah Yang, uh, apa kalian gak ngeh? Kenapa dari sekian banyak karakter di Mechamato Yang pian tanyakan adalah kabar marah Kan, bisa totu abah Atau toksah Umi Ataupun karakter lain Ya, kenapa harus marah yang pian tanyakan? Terlebih lagi Kita tahu pian dan marah sama-sama merupakan masamana Sehingga wajar aja sih Pian menanyakan kabar sahabat sekaligus rekannya Tapi kok, kenapa harus ke amato? Yang hal ini bisa mengindikasikan Jika marah itu memang dekat dengan amato Sehingga amato tahu kabar terbaru dari marah Dan bagaimana cara amato tahu kabar terbaru dari marah? Ya, itu karena amato dan marah tinggal satu rumah A.K.E. tinggal bersama A.K.E. amato dan marah itu pasangan suami istri Tapi sebelumnya, Nat cuma bilang kemungkinan ini cuma 90% Itu karena bukti-buktinya mengarah ke situ Terus, 10%-nya lagi apa bang? Jadi, 10%-nya lagi Untuk kebiasaan monsta yang sewaktu-waktu Bisa merubah konsep yang sudah mereka tentukan sejak awal Gitu Baiklah, sekian menikmati konten-konten Kalau kalian suka konten seperti ini Jangan lupa untuk like, subscribe, ketemu lonceng notifikasinya Dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian Di kolom komentar ya Salah ibu bumbu goi Akhir kata dari Nat Sayonara Arigato Godzai Masta Tane Bye Sampai jumpa